Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel, bongkar. Jangan tak bongkar, bongkar sampai itu londih. Hari ini, isu yang paling hangat adalah mangsa liwat Anwar yang telah dinafikan Anwar sebelum ini tetapi mahkamah telah menjatuhkan hukuman dan mendapati Anwar bersalah terhadap dakuan liwat tersebut dan telah mendapat pengampunan penuh diraja Anwar telah mendapat pengampunan penuh diraja mangsa liwat tersebut saya rasa kamu tahu dia siapa? Muhammad Saiful Bukhari baru saja membuat satu pengakuan yang amat luar biasa yang aku pun tak sangka dia akan mengaku yang aku pun tak sangka dia akan katakan dia akan umumkan dan dia akan ambil keputusan yang mendadak ini bertahun-tahun aku tunggu untuk dia buat pengakuan ini bertahun-tahun aku tunggu dia membuat pendedahan ini bertahun-tahun aku tunggu dia buat keputusan ini tak juga jatang tiba, tak juga kunjung tiba tapi menjelang Aidilfitri ini beliau tiba-tiba muncul membuat kejutan, membuat kemunculan luar biasa apabila dengan sendirinya mengumumkan tentang masalah peribadinya beliau mengatakan keputusan ini saya ambil kerana alasan peribadi hahaha keputusan ini keputusan yang terbesar menurut beliau setelah memikirkan berbulan-bulan setelah memikirkannya dengan begitu mendalam sekali menurut beliau akhirnya beliau mengambil keputusan untuk mengumumkan keputusan tersebut apa sebenarnya keputusan itu? keputusan itu adalah tidak sampai dua tahun Muhammad Saiful Bukhari mengumumkan keluar parti bersatu aha yang ini aku bingung nih yang aku heran nih beliau mengatakan sebelum ini bergerak lebih berjemaah itu lebih baik daripada bergerak solo itu sebab dia masuk parti bersatu tapi tak sampai dua tahun setahun setengah sahaja bersama bersatu tiba-tiba umum pula keluar parti bersatu dengan alasan peribadi nah ini yang jadi persoalan apa sebenarnya tujuan dia masuk parti kalau dia hanya ambil masa dua tahun satu tahun keluar parti lagi jangan saja nanti tiba-tiba dia pindah dan masuk pula parti lain karena tindakan ini pada pendapat saya orang yang suka lompat kesini kesana ini dia adalah orang yang akan menyusahkan parti lain kenapa tidak ada pendirian dan aku pun heran kalau ada lagi yang akan menerima beliau aku harap-harap kalau ada pun yang terima dia tidaklah terlampau senanglah berilah syarat-syarat tertentu supaya tidak berlaku berulang lagi lompat sini, lompat sana, dan lompat sini, dan lompat sana dan aku berdo'alah supaya Muhammad Saiful Bukhari ini dapatlah hidayah yang baru bersama dengan perjuangan beliau dan beliau mengatakan beliau akan berjuang terus dan tidak akan memutuskan hubungan dengan rekan-rekan rapatnya di dalam parti bersatu jadi apa pendapat kamu dengan tindakan Muhammad Saiful Bukhari ini yang tidak sampai pun dua tahun setahun setengah saja bersama dengan bersatu dua ribu berapa dia pindah masuk bersatu dan akhirnya keluar lagi parti bersatu waktu parti bersatu berkuasa mungkin dia ada di sana dan yang menariknya selepas ini kemanakah Muhammad Saiful Bukhari adakah beliau akan terlibat lagi dalam politik atau sebagainya dan apakah politiknya akan berhenti di sini saja aku pikir lebih baiklah beliau berpikir semula kemana Ahara tujunya apa sebenarnya yang dia mau terima kasih kena menonton channel ini jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe aku memang terkejut dengan pengakuan ini aku memang terkejut dengan kejadian ini tidak sangka sama sekali hanya setahun setengah beliau bersama bersatu akhirnya tinggalkan lagi bersatu apa reaksi Anwar? kita tak tahu belum apa-apa lagi Anwar belum memberikan sebarang komen reaksi daripada Muhyiddin Yassin pun belum ada lagi apa-apa aku harap dua pemimpin besar ini yaitu Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin Yassin akan memberikan reaksi yang segera aku mengharapkan mereka memberikan reaksi yang segera sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi share video ini untuk kita berkongsi pendapat dan pengalaman bye-bye selamat menikmati